Kami rasa ruang paling tepat untuk pertarungan gagasan tersebut ada di kampus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagaimana tiap koalisi yang ada hanya saling obrol capres-cawapres, melakukan negosiasi di bawah meja yang mungkin saja tidak bisa menguntungkan rakyat dengan sepenuhnya. Bagaimana politik gimmick hari ini luar biasa memenuhi publik, kampanye-kampanye minim subkansi juga lead service di dalam kampanye yang mungkin saja terat dengan penyelitraan dan politik identitas. Kami menanggapi itu dengan jangan sampai kita melupakan esensi sesungguhnya di PESD Demokrasi. Itu bagaimana adanya sirkulasi elit untuk mencari pemimpin mana yang paling besar gagasannya, yang paling baik wawasannya, dan yang paling mumpuni kapasitasnya untuk memimpin bangsa selama 5 tahun ke depan. BEMUI, teman-teman mahasiswa UI tidak ingin kita kehilangan esensi itu. Dan oleh karena itu kita ingin ada pertarungan gagasan untuk tiap bakal calon pemimpin yang nantinya akan memimpin bangsa ini. Dan kami rasa ruang paling tepat untuk pertarungan gagasan tersebut ada di kampus. Kampus adalah tempat yang setiap harinya mempertarungkan gagasan dan memperlempar argumentasi dibalas dengan argumentasi. Sehingga kami menganggap paling tepat jika pertarungan gagasan tersebut dilakukan di kampus. Menikapi putusan MK juga yang sudah memperbolehkan ya, bukan memperbolehkan kampanye, tapi memperbolehkan untuk mengundang tiap bakal calon pemimpin dengan tanpa menggunakan atribut kampanye atau penangkat peragah. Kami akan menanggapi itu dengan mengundang setiap bakal calon presiden yang saat ini sudah ada, Bapak Anies Pasodan, Bapak Ganjat Pranowo, dan Bapak Prabowo Subianto, untuk datang KUI. Kami siap untuk menguliti isi pikiran Bapak semua. Kami siap untuk menguji gagasan Anda semua. Dan yang paling penting, kami siap untuk mendengarkan gagasan-gagasan Anda terkait bagaimana Anda akan menjalankan bangsa ini ketika terpilih nantinya. Saya, My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, VTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, berpercaya.